Intro Lur, selamat datang di ngidol Ngalabu mafilma jadol Ya apa kabar lur? Saya sehat kbc keluarga ya Amin ya robbal alamin Balik mana ambil aku icang dengan quotes hari ini Jangan pernah membenci dirimu sendiri lur Karena itu tugas orang lain BTW selamat tahun baru 2024 ya lur Terima kasih buat kalian semua Yang sudah support album film selama ini Yang selalu like dan komen pertama nih Meskipun gak pertama-pertama banget sebenernya Tapi keren lah pokoknya kalian Sehat-sehat kalian semuanya Lancar rejeki sekeluarga Ya I love you pula lur ya Sesuai requestan dari kalian di hari spesial Tahun baru ini kita akan mengidol film Yang entah berapa kali udah aku lihat lur Saking kerennya Dan sangat bisa memotivasi anda tentunya Yang kurang bergairah dalam hidup Yaitu The Pursuit of Happiness tahun 2006 Bercerita tentang seorang sales yang bertubi-tubi Mengalami masalah di kehidupannya Bahkan sampai di titik yang begitu terpuruk lur Namun perjuangannya, tekadnya, ambisinya, dan semangat pantang menyerahnya Akan merubah hidupnya Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaannya Semilehe terakhir di 2023 ini Dari Dulurku Bala Dewa Madal Sarung ya Mau nanya orang minus Kalau mimpi ngeblur gak sih Hah? Ngeblur kayaknya lur Jadi dia gak pernah tahu mimpinya apa selama ini Mau gak usah kecahkan Pada tahun 1981 di San Francisco Chris Gartner adalah seorang salesman mesin scan kepadatan tulang portable Dia sudah memiliki istri bernama Linda dan seorang anak yaitu Christopher Seperti biasa setiap pagi Chris mengantarkan putranya ke tempat penitipan anak sebelum mulai bekerja Chris sempat komplain ke tukang bersih-bersih Untuk menghapus pilok FUCK di tembok Juga mengganti tulisan happiness yang seharusnya pakai huruf I Bukan huruf Y Agar anaknya dan anak-anak yang lain bisa mendapatkan edukasi yang baik Termasuk dari lingkungan sekitarnya Dan inilah mengejar kebahagiaan Sebuah kisah nyata yang menggambarkan perjuangan hidup luar biasa Setelah itu Chris pun akan menemui beberapa orang Untuk menawarkan mesin yang dia jual Sebelum naik bis, Chris sempat didatangi oleh Wong Gendeng Dan menganggap mesin yang dibawa oleh Chris adalah mesin waktu Meski pengalamannya menjadikan Chris pandai berbicara dan negosiasi Juga mesin skannya yang jauh-jauh lebih baik dibandingkan sinar X-ray biasa Namun banyak dokter-dokter menolak Karena mesin seperti itu tidak terlalu dibutuhkan Dan harganya juga sangat mahal Padahal Chris harus menjual minimal 2 mesin per bulan Untuk bisa membayar pajak juga biaya sewa rumah Dan kebutuhan hidup sehari-hari Yang mana pada bulan itu masih belum ada satupun mesin yang terjual Di lain sisi Linda yang bekerja sebagai pelayan hotel Adalah sosok istri yang tidak bisa mengerti kondisi suaminya Chris minta tolong Linda untuk menjemput Christopher Tapi dia menolak karena harus lanjut kerja shift malam jam 7 Dan gak mau ribet ngasih makan, mandiin Christopher dan lain-lain Lalu kembali bekerja lagi Linda juga tidak memberi kenyamanan dan kesenangan di dalam rumah Dia selalu menekan Chris yang dianggap tidak bekerja dengan baik Dan perilakunya adalah contoh buruk bagi sang putra Christopher Belum lagi masalah lainnya lor Seperti mobil Chris yang kena tilang Karena harus buru-buru ketemu calon pembeli Dan harga bayar tilang sama dengan harga satu mesin scan Sebentar lagi Christopher akan ulang tahun yang kelima Teman kerja Linda memberikan hadiah yaitu sebuah rubik Yang mana di tahun 1981 masih banyak orang yang belum familiar Dan tidak tahu cara menyelesaikannya meski hanya satu sisi Bahkan seorang profesor butuh waktu 30 menit untuk menyamakan semua warnanya Namun Chris yang pertama kali iseng mencoba rubik tersebut Ternyata bisa dengan mudah menyelesaikan setengah bagiannya dalam waktu singkat Yang mana itu menandakan Chris memiliki otak dan logika yang sangat cerdas Keesokan paginya Chris harus berjalan untuk mencari calon-calon pembeli Karena mobilnya sudah diderek Lalu saat melewati sebuah gedung Chris melihat seorang pria dengan mobil supercar Ferrari-nya Chris yang memang suka ngobrol pun bertanya Apa pekerjaan pria tersebut? Yang ternyata dia adalah seorang broker atau pialang saham lor Buat yang belum tahu gampangnya Pialang saham itu tugasnya bertransaksi di pasar saham ya kan Menggunakan uang dari klien Bisa dari persorangan ataupun institusi Dan ketika dapat untung Pialang ini akan mendapatkan komisinya Gitu kurang lebih lor Pria ini mengatakan bahwa untuk menjadi pialang saham tidak perlu kuliah Karena yang terpenting adalah pandai dalam hitung-hitungan Juga bernegosiasi dengan orang lain Saat itu Chris juga melihat wajah para pekerja yang terlihat begitu bahagia Dan Chris pun bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa seperti mereka Keesokan paginya Chris yang masih kepikiran tentang pialang saham Memberitahu Linda jika hari itu dia akan mampir ke sebuah perusahaan pialang saham Siapa tahu ada lowongan kerja ya kan Mendengar kata-kata pialang saham jelas dong Linda gak paham dong Dan malah mengejek Chris dengan mengatakan Kenapa gak sekalian ini aja Lamar jadi astronot aja gitu bilangnya lor Melihat sikap istrinya yang tidak support membuat Chris jengkel Karena dia berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarganya Namun Linda balik emosi karena sewa rumah sudah nunggak hampir 3 bulan Dan seharusnya Chris lebih giat menjual mesinnya Bahkan Linda sampai mengambil jam kerja dobel untuk membiayai hidup Esok harinya Chris pun mendatangi perusahaan pialang saham Yaitu Dean Wither Reynolds Dan kebetulan perusahaan sedang menerima lowongan untuk pialang saham yang baru Karena gak mungkin bawa-bawa mesin ketika melamar kerja Chris pun menitipkannya ke seorang mbak-mbak pengamen di depan gedung yang Sebut saja dia Marfuah Dan juga memberikan tips 1 dolar Baru mulai interview Eh Chris melihat Marfuah yang kabur mencolong mesinnya Jelas Chris pun langsung pamit pergi dan mengejar Marfuah sampai stasiun Karena satu mesin itu sangat berharga baginya Namun sayang dia terlambat Dari surat lamaran yang didapatkan Ternyata perusahaan Dean Wither hanya mengambil 20 orang saja setiap 6 bulan Itu pun mereka masih magang Dan hanya satu orang saja yang akan mendapatkan pekerjaan sebagai pialang Saat mengantar Christopher ke tempat penitipan anak Chris pun protes ke pemiliknya Karena bukannya diberi edukasi Tapi malah keseringan nonton film yang tidak sesuai usia pula Namun ibu-ibu pemilik mempersilahkan Chris untuk mencari tempat penitipan anak yang lain Kalau tidak suka caranya Lagi pula Chris juga sering telat bayar Setelah itu Chris pun pergi ke kantor pusat Dean Wither Untuk memberikan lamaran kerjanya langsung ke manajer utama di sana Yaitu Jay Twizzle Dari sana Chris pun lanjut menilpun calon-calon pembeli mesinnya Dan membuat janji pertemuan Sampai akhirnya Chris melihat marfuah Dan langsung mengejarnya untuk mengambil mesinnya kembali Karena dulu Chris sampai menghabiskan seluruh tabungannya Untuk membeli semua mesin scan tersebut lor Yang mana kehilangan satu mesin Sama artinya dengan kehilangan belanja bulanan Dan untungnya kali ini Chris berhasil mengambil mesinnya lagi Sesuai keinginan Christopher Chris dan Linda pun memberikan hadiah bola basket untuk ultahnya Padahal keuangan mereka sedang kacau ya kan Setelah itu Chris pun curhat tentang kejadian maling yang membawa mesinnya Namun Linda tidak menggubris karena sudah males dengan Chris Chris pun berusaha menenangkan istrinya Karena mereka pasti bisa keluar dari masalah keuangan Namun dengan menjengkelkannya lor Linda pun merespon seperti ini Apakah Chris menyerah? Tidak Dia tetap semangat menjalani hari demi keluarganya Pagi itu Chris menemui Jay yang baru keluar gedung dan akan pulang ke rumah Namun dengan pedenya Chris datang menyapa Mengingatkan Jay bahwa dia adalah calon pekerja magang Bahkan Chris berbohong jika dia menuju area yang sama dengan Jay Agar apa? Agar bisa naik taksi bareng dan ngobrol-ngobrol lor Dalam perjalanan Chris pun mengajak ngobrol Berusaha mengambil hatinya Jay Namun Jay sibuk main rubik gak kelar-kelar Melihat itu Chris pun mengatakan jika dia bisa menyelesaikan rubik tersebut Awalnya Jay tidak percaya Namun karena Chris begitu yakin Jay pun memberikan rubiknya Lalu yang terjadi Jay pun terkejut melihat Chris yang benar-benar bisa menyelesaikannya Dia pun pamit pulang Dan pak supir bertanya Kemanakah Chris mau diturunkan? Amam gak ada duit lor Chris lor Lalu ketika taksi berhenti di lampu merah Memang Chris berhasil tidak membayar taksi Tapi mesinnya terjatuh ketika masuk kereta Lebih boncos lah itungannya Alhasil Chris telat pulang ke rumah Yang mana Linda semakin marah Karena dia harus bekerja shift malam Saat itu juga Linda mengatakan bahwa dia akan minggat dari rumah Dan akan membawa Christopher bersamanya Chris pun segera naik bis Lalu berlari pulang ke rumahnya Namun Linda dan Christopher sudah tidak ada di sana Begitu pula dengan banyak barang-barang mereka Di saat begitu panik dan gelisah Tiba-tiba ada telpon yang ternyata itu adalah Jay Dan mengabarkan bahwa besok lusa Chris diminta datang ke kantor untuk wawancara kerja Jay pun akan memberikan nomor sekretarisnya Tapi karena Chris tidak menemukan pulpen Dia pun hanya mengingat-ingat nomernya Dan lanjut mencatat pakai pulpen dan kertas di Indomaret Sambil terus mengingat-ingat nomor tersebut Mana sempat-sempatnya ada temannya Pak Ijo Yang ngomongin skor-skor pertandingan basket lagi Esok harinya Chris langsung mencegat Linda Yang akan masuk ke tempat kerjanya Perdebatan pun terjadi Linda muak dengan kemiskinan dan tidak bahagia Hidup bersama Chris Sedangkan Chris mengatakan jika Linda adalah sosok yang begitu lemah Dan Christopher akan tinggal bersamanya Sore harinya Chris menjebut Christopher diam-diam Sebelum Linda datang Mereka pun pulang ke rumah kontrakan Dan tak lama kemudian Bapak pembeli kontrakan pun datang Untuk meminta Chris angkat kaki besok pagi Karena dia sudah capek menagih-nagih tunggakan sewa terus Chris pun memohon agar diberi waktu lagi Dan akhirnya karena Iba Pak kontrakan pun memberi waktu seminggu Juga meminta Chris mengecat seluruh tembok kontrakannya Keesokan paginya Baru aja mulai ngecat Chris pun didatangi polisi Karena masih belum bayar-bayar tilang Dan karena Chris tidak bisa membayarnya Maka menurut peraturan Amerika Chris harus dipenjara semalaman Dan baru akan dibebaskan besok jam setengah sepuluh pagi Padahal Chris harus wawancara kerja jam sepuluh lebih lima belas lor Padahal Chris harus menjaga Christopher sendirian Belum lagi ngecat tembok kontrakan Jelas Chris mulai emosi Tapi mau gak mau dia harus mengikuti peraturan tersebut Pada akhirnya Chris pun meminta bantuan Linda Untuk menjaga Christopher malam itu Tanpa memberitahu alasannya Linda yang memang sangat rindu dengan Christopher pun mau menjaganya Dan besok sepulang dari penitipan Linda akan mengajaknya jalan-jalan ke taman dahulu Esok paginya setelah menulis surat pernyataan Chris pun langsung lari ke kantor Dean Witherlur Dalam kondisi masih banyak cet di tubuhnya Pakaian seadanya Mana resleting gak bisa ditutup lagi Lalu sesampainya di ruangan Jelas jajaran direksi bengong melihat Chris Karena belum pernah ada orang wawancara kerja kayak begitu ya kan Namun Chris tetap percaya diri menyelami mereka Dan menjelaskan sejujur-jujurnya Kenapa dia berpakaian seperti itu Yang mana kejujurannya itulah Membuat semua petinggi disana tertawa Sekaligus terpukau Setelah wawancara selesai Jay pun menyelami Chris Karena wawancaranya begitu unik dan memukau Jay pun akan segera memberikan kabar baik secepatnya Namun Chris mengatakan Jika dia akan memikirkannya lagi Jay pun heran dengan Chris karena selama ini dia mengejar-ngejar Jay Menunggu berhari-hari di depan kantor Dan sangat berambisi ikut magang disana Yang ternyata alasan Chris adalah karena tidak adanya gaji selama magang Yang dipekerjakan hanya satu orang dari 20 orang magang Dan jika Chris tidak diterima Maka dia tidak bisa melamar ke perusahaan pialang manapun selama 6 bulan Jay pun akan menunggu kabar Chris secepatnya Apakah dia mau menerima kesempatan itu atau tidak Sesampainya dikontrakan Chris pun lanjut mengecat Dan beberapa saat setelahnya Linda datang membawa Christopher Setelah itu Linda memberitahu bahwa dia akan pindah ke New York Untuk bekerja sebagai pelayan restoran Chris pun tidak mempermasalahkan jika Linda pergi Asalkan Christopher hidup bersamanya Karena memang selama ini yang sering merawat Christopher adalah Chris Dan itulah kali terakhir Chris bertemu dengan Linda Setelah itu Chris pun menelpon perusahaan di Twitter Dan menitipkan pesan untuk Jay bahwa dia berterima kasih atas tawaran magangnya Dan dengan senang hati mengikuti program pelatihan Karena tenggat waktu kontrakan habis Chris dan Christopher pun akhirnya pindah ke sebuah motel yang jauh lebih murah Dan dibantu pindahan oleh temannya Pak Hijau Seperti biasa di hari Sabtu Chris menyempatkan bermain basket dengan Christopher Dan Chris juga memberikan petua untuk putranya Jika Christopher harus menggapai mimpinya dan jangan pernah pedulikan siapapun Yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa Bahkan termasuk Chris sendiri Karena Bahkan termasuk Chris sendiri Karena sejatinya orang-orang yang menghina tersebut Tidak memiliki ambisi di dalam hidupnya Alhamdulillahnya mesin scan Chris laku satu biji untuk biaya hidup mereka Dan beberapa hari setelahnya program magang pun dimulai 20 pekerja magang nantinya akan diberikan list-list nomor telpon karyawan Dari 500 perusahaan top dunia Tugas mereka adalah menelpon orang-orang tersebut Dan mencari klien-klien potensial Lakukan apapun yang bisa dilakukan Agar mereka mau berinvestasi dengan jasa pialang saham perusahaan di Twitter Mereka juga diberi buku sakti tentang keuangan secara lengkap Dan nanti di akhir magang akan ada ujian tertulis Tahun lalu ada kandidat yang mendapat nilai 96 Tapi dia tidak terpilih Karena penilaian bukan hanya dari ujian Tapi yang terpenting memberikan pendapatan terbanyak untuk perusahaan Selama 6 bulan magang Saat istirahat makan siang yang hanya 10 menit Chris papasan dengan petinggi perusahaan yaitu Martin Dan sempat ngobrol-ngobrol Namun tiba-tiba perhatiannya teralihkan Ketika melihat Wong Gendeng yang membawa mesin skannya Karena saat mesinnya jatuh di stasiun dahulu Wong Gendeng itu ada di dekatnya Gak pake lama Chris langsung pamit pergi Dan mengejar orang tersebut untuk mengambil kembali mesinnya Lalu yang terjadi Masya Allah ada aja lulur Sepatunya hilang dong Chris pun terpaksa lanjut magang dengan kondisi nyeker sebelah Dan sepulangnya magang dia menjemput Christopher Hari demi hari pun dilalui Chris dengan magang Belajar sembari jualan mesin dan mengurus Christopher Namun pimpinan program magang yaitu Alan Selalu menyuruh-nyuruh Chris Untuk membelikan makan ataupun minum Yang mana itu sangat menita waktu Dan Chris merasa sangat tidak dihargai Berangkat pagi buta agar datang awal Dan baru sampai motel jam 10 malam Gitu terus tiap hari lor Sudah dua bulan lamanya Chris magang Dan dia sadar jika waktunya Tidak sebanyak 19 pesaing lainnya Karena dia harus menjemput dan mengurus Christopher Maka dari itu Chris berusaha menghemat waktu Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun Gagang telpon tidak pernah diletakkan Dan itu akan menghemat waktu 8 menit Juga jarang-jarang minum air Agar tidak sering bolak-balik toilet Karena tidak kunjung mendapatkan klien Chris pun mencoba telpon nomor yang tidak urut Dan memilih secara random Yaitu pemilik perusahaan Dana pensiun yang bernama Ribbon Alhamdulillahnya bejolur Pak Ribbon meminta Chris segera datang ke kantor Dalam waktu 20 menit Karena dia harus segera pergi Chris pun langsung mengiakan Tapi ketika dia akan keluar gedung Nah si Alan dong lagi-lagi meminta tolong Chris Untuk memindahkan mobilnya ke seberang jalan Pakai acara pintu mobilnya macet Jalanan juga macet Dan akhirnya Kegagalan dan hambatan yang terus terjadi Tidak melunturkan semangat Chris Esok harinya saat weekend Chris yang sudah dapat info Bahwa keluarga Ribbon akan nonton pertandingan futbol Akhirnya datang langsung ke rumahnya bersama Christopher Tujuan Chris kesana hanya untuk mengucapkan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Dan juga permintaan maaf Karena kemarin Ribbon telah menunggu Setelah itu dengan cerdasnya Chris pun pamit pergi Karena beralasan dia juga akan menonton pertandingan futbol Mendengar itu Ribbon yang memang ramah pun mengatakan Oh kita sekalian berangkat bareng aja Saya dan putra saya juga mau nonton di ruangan VVVIP Sekalian nonton disitu juga aja bro Katanya gitu Dapetlah lur tiket nonton gratis Bisa ngobrol-ngobrol dengan Ribbon Dan juga mendapatkan banyak relasi dengan rekan-rekan bisnis Ribbon Luar biasa ya kan Singkat cerita 4 bulan kemudian Seluruh mesin scan yang tersisa telah berhasil terjual Chris pun merasa bahagia Semua terasa mulus-mulus aja Sampai suatu hari musibah kembali terjadi Yaitu datangnya surat laporan pajak Yang mana karena Chris tidak bisa membayar pajak Sesuai peraturan pemerintah Mereka sudah mengambil uang Chris di rekeningnya Dan sekarang saldonya hanya tersisa 21 dolar saja Ditambah lagi Chris belum bayar uang sewa motel beberapa bulan Dan semua mesinnya juga sudah ludes Chris pun akhirnya menemui Pak Ijo Untuk menagi hutangnya yang hanya 14 dolar saja Namun Pak Ijo menganggapnya sudah lunas karena dia sudah bantu-bantu pindahan Dan pertikaian pun sempat terjadi karena 14 dolar lor Suri itu Chris pun mengajak Christopher ke taman Dan dia masih kebingungan Dari mana lagi harus mendapatkan uang Sampai akhirnya Chris melihat Wong gendeng yang membawa mesin skannya Dan Chris pun langsung mengambilnya Chris pun segera membersihkan mesin tersebut Dan terus berkeliling kota bersama Christopher untuk mencari pembeli Hingga ada satu dokter yang berminat Namun ketika akan dicontohkan cara pemakaiannya Mesin itu ternyata rusak Dokter pun meminta Chris untuk kembali lagi Saat mesin tersebut sudah dibetulkan Lalu sesampainya di motel Seluruh barang-barang mereka telah dikeluarkan oleh si pemilik Dan kuncinya juga sudah diganti Chris pun terus berusaha membuka pintu dan jendela Namun tidak bisa Yang akhirnya dengan menahan emosi Dia meminta Christopher membawa barang seperlunya Dan pergi dari sana Christopher pun sempat ngambek Karena dia sudah capek dan pengen tidur Tapi Chris memaksanya untuk segera pergi Mereka berdua pun akhirnya pergi ke stasiun bawah tanah Karena Chris tidak tahu harus kemana lagi Lalu Christopher sempat membahas Wong gendeng di taman Yang mengatakan jika mesin milik ayahnya adalah mesin waktu Mendengar kata-kata itu Chris pun mengiakan jika itu memang mesin waktu Cukup dengan menekan tombol mereka bisa pergi kemanapun Namanya anak kecil ya Luria Seneng pasti diajak berimajinasi dan main kayak gini ya kan Chris seolah-olah mengajak Christopher kembali ke zaman dinosaurus Dan mereka adalah manusia gua Awas-awas ada T-rex kata Chris lor Kita harus mencari tempat persembunyian Ayo kita mencari gua Chris pun mengajak putranya masuk ke toilet yang dianggap sebagai gua Dan ya itulah tujuan Chris sebenarnya Yang mana mereka terpaksa bermalam di dalam toilet Hanya beralaskan tisu Bahkan Chris sampai menangis ketika ada orang yang ingin masuk Dan dia merasakan betapa terpuruknya hidup dalam kemiskinan Ini scene sumpah paling emosional lor Di hari berikutnya setelah magang Yang tentunya sambil membawa banyak barang-barang Chris dan Christopher datang ke tempat penampungan gratis Untuk meminta tempat tinggal Setidaknya sampai mesinnya laku terjual Namun sayang disana adalah penampungan khusus wanita dan anak-anak Pemiliknya pun menyerankan Chris pergi ke suatu gedung Yang menerima semua gender dan usia Lalu sesampainya disana Ternyata sudah banyak orang yang antri tepat ketika dibuka jam 5 sore Untungnya Chris masih ke bagian slot terakhir Namun tiba-tiba ada gelandangan yang menyalip antrian Dan kericuhan pun sempat terjadi Alhamdulillahnya malam itu mereka mendapatkan tempat berteduh Meskipun air sangat terbatas Dan listrik akan dimatikan di jam tertentu Setelah menidurkan Christopher Chris pun lanjut membetulkan mesinnya di luar kamar Juga menyempatkan belajar untuk persiapan ujian tulis nanti Hanya dengan pencahayaan bulan lor gila sih Esok harinya di kantor Chris bertemu dengan calon-calon klien yang sudah dihubunginya Dan harus menyelesaikan pekerjaan dengan cepat Karena jika telat mengantri di tempat menampungan sedikit aja Sudah jelas tidak akan dapat tempat dan tidur di toilet lagi ya kan Esok harinya ujian tulis pun dimulai Dan Chris termasuk salah satu yang tercepat menyelesaikannya Lalu saat keluar gedung Pak Martin yang akan naik taksi pinjem duit 5 dolar Karena dompetnya ketinggalan di dalam gedung Jelas 5 dolar sangat-sangat berharga bagi Chris Namun karena yang minta pak bos Chris pun terpaksa memberikannya Sayangnya hari itu meskipun sudah mengantri tepat waktu Tapi karena semakin banyak orang yang datang Mereka berdua pun tidak mendapatkan jatah kamar Karena tidak mau tidur di toilet lagi Chris dan Christopher pun berkeliling dengan kereta Sepanjang malam sekalian tidur di sana Chris juga mendonorkan darahnya untuk mendapat imbalan sedikit uang Yang akan digunakannya untuk membeli lampu mesin yang masih rusak Hari itu alhamdulillahnya mereka dapat jatah di tempat penampungan Dan setelah Christopher tidur Chris pun lanjut membetulkan mesinnya Yang akhirnya kali ini benar-benar sudah menyala Karena mesin telah berfungsi normal Dokter yang sebelumnya pun akhirnya membeli mesin itu Dan Chris bisa bernafas lega selama satu bulan ke depan Hari itu juga Chris menawarkan putranya untuk tidur di hotel Dan Christopher begitu terkejut mendengar kata-kata hotel Bahkan dia tidak masalah jika harus tidur di dalam gua lagi Katanya lor Setelah nyenyak tidur bukan di kasur tapi di kursi hotel Esok harinya sepulang kerja Mereka berdua bersantai di pinggir pantai Untuk menenangkan diri jauh dari hiruk pikuk perkotaan Di lain sisi Jay pun sangat kagum dengan Chris Karena rumor yang beredar Chris berhasil mendapatkan 31 klien dari karyawan-karyawan di perusahaannya Pak Ribon Chris pun menceritakan bahwa dia bertemu beberapa orang saat pertandingan futbol Yang memberikan kartu nama mereka dan setelah itu menyebar dari mulut ke mulut Jay mengatakan jika satu hari lagi adalah penentuan siapakah yang akan mendapatkan pekerjaannya Namun apapun yang terjadi besok Jay mengatakan bahwa Chris telah bekerja dengan luar biasa hebat Esok harinya saat sedang menelpon klien Pak Alan meminta Chris datang ke ruangan direksi Yang mana saat itu Chris tidak berharap apa-apa Karena peluangnya diterima sebagai karyawan sangatlah kecil Namun apa yang terjadi lor? Pak Martin mengatakan jika besok Chris harus memakai setelan jasnya lagi Karena besok akan menjadi hari pertamanya Bekerja sebagai pialang saham di perusahaan di New Wither Chris pun begitu terkejut terharu mendengarnya Perasaannya campur aduk dan matanya mulai memerah karena menahan tangis Semua petinggi pun memberi selamat kepada Chris Dan tak lupa Martin juga mengembalikan 5 dolar yang dipinjam untuk membayar taksi Saking bahagianya Chris sampai gemeter mengambil barang-barangnya di meja Dia pun keluar gedung untuk segera menjemput Christopher Lalu saat berjalan bersama orang-orang kantor lainnya Tangisnya pun tidak terbendung Chris bertepuk tangan menandakan betapa bangganya Chris dengan dirinya Dan karena perjuangannya yang begitu melelahkan tidaklah sia-sia Chris pun berlari menemui anaknya di tempat penitipan dan langsung memeluknya Karena hari itu adalah hari terakhir mereka hidup dalam kemiskinan Chris Gardner Setelah memulai karir di Dean Wither Dia mendirikan jasa layanan keuangannya sendiri Yang diberi nama Gardner Rich pada tahun 1987 Dan pada tahun 2006 Chris menjual sedikit saham perusahaannya Yang sudah bernilai jutaan dolar Selamat tahun baru untuk kalian semua Dulur-dulurku ya Semoga di tahun 2024 nanti ini Kalian semua sehat-sehat lor Lancar rezekinya Dan apa yang diimpikan bisa tercapai ya lor ya Amin 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 Ingat lor bahwa kesuksesan itu bisa didapatkan dengan disiplin Konsisten Gigih Dan berani mengambil resiko Habis nonton film ini pasti anda Wah Kebakar semangatnya ya kan Tapi lihat aja ini nanti beberapa hari kemudian Seminggu lah Paling juga udah loyo Biasanya Jadi buat kalian yang masih hobi rebahan sampai jam 3 sore Kerja setengah-setengah Main Mobile Legends dari pagi sampai malam Dikit-dikit pinjam seratus Ya selamatlah menikmati kehidupan yang sulit di masa depan lor Salamu alaikum Sampai jumpa di video selanjutnya